Tiga mobil dinas diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audi Pangemanan, untuk digunakan oleh pejabat sementara Wali Kota Bitung. Tiga unit kenderahan dinas tersebut yakni dua unit mobil dinas jabatan Wali Kota dan satu unit Mopnas Ketua Tim Penggerak PKK. Penyerahan mobil dinas ini dikarenakan Wali Kota Max Lomban yang merupakan calon petahana mengambil cuti untuk kepentingan kampanye, karena mobil dinas tidak bisa digunakan untuk kepentingan pilkada. Selain mobil dinas, MJL juga menyerahkan kunci rumah dinas yang menjadi tempat tinggal selama menjabat Wali Kota Bitung. Karena dalam ketentuan dari PKPU, sebagai incumbent yang mencalonkan diri tidak boleh menggunakan aset pemerintah, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Justru itu hari ini saya menyerahkan kunci rumah jabatan, kemudian dua mobil yang saya gunakan, jeep dan sedan, yang setiap hari saya gunakan sebagaimana hak saya sebagai kepala daerah. Dan juga hak sebagai Ketua Tim Penggerak PKK menggunakan satu buah mobil. Jadi tiga buah mobil ini yang kami silahkan. Hal yang sama juga dilakukan Wakil Wali Kota Maurits Mantiri, yang juga mencalonkan diri sebagai Wali Kota. Kedua calon petahana ini akan menjalani cuti kampanye selama 71 hari, sejak 26 September hingga 5 Desember. Jemianis Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.